Intro Kasus dugaan korupsi yang menyeret sosok Harvey Moise terus bergulir Terbaru, Kejaksaan Agung Kejagung telah menyita PT. Refine Bangka TIN, RBT di Bangka Belitung milik suami Sandra Dewi tersebut Hal ini dibeberkan oleh Kepus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya Senin kemarin Ketut menjelaskan penyitaan dilakukan terhadap beberapa alat berat milik PT. RBT termasuk alat pemurnian timah Kendati begitu, tidak disebutkan secara rinci total dari barang bukti yang telah disita Ada pun serangkaian penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi Dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT. Timah TBK tahun 2015-2022 Selain Harvey Moise, Kejagung juga menetapkan 15 tersangka dalam kasus Yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp271 triliun itu Diketahui, Harvey berperan menghubungi Direktur Utama PT. Timah TBK Yakni tersangka MRPP atau tersangka RS Untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT. Timah Atas kegiatan tersebut, ayah dua anak ini meminta kepada pihak smelter Untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya Akibatnya, perbuatan yang disangkakan kepada HM ini Disebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 hingga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sementara itu, sebelumnya Kejagung juga telah menyita aset milik suami aktris cantik tersebut Di antaranya, dua mobil mewah dan menyusul soal jet pribadi yang masuk dalam radar penyidik Terkait jet pribadi, penyidik masih mendalami kepemilikan dan keterkaitan aset tersebut dalam kasus korupsi komoditas timah Pihak penyidik juga menegaskan tidak hanya soal jet pribadi milik suami Sandra Dewi ini Namun, informasi apapun yang terkait dengan perkara tersebut Dipastikan menjadi bahan pengamatan bagi penyidik